Tim gabungan BKSDA wilayah 3 Lampung-Bengkulu, Komoditas Protecting Indonesian Birds dan Polda Lampung, Senin dini hari menggagalkan upaya penyeludupan. Hampir 2.500 ekor burung dari Pekanbaru, Provinsi Riau, tujuan Tanggerang. Ribuan burung itu dimasukkan ke dalam keranjang berongga udara dan diangkut dengan minibus berplat nomor polisi B1294ADM. Pengiriman burung menyalahi aturan atau ilegal karena tidak disertai dengan surat izin dari instansi terkait. Burung yang disita sebagian jenis burung yang dilindungi, diantaranya burung murai, poksai mandarin, pelatuk bawang, jalak kerbau, kepodang ekor, kolibri ninja, serta burung ciblek. Untuk menyelamatkan populasinya, seluruh burung langsung akan dilepaskan ke habitatnya di hutan Tahura Wan Abdurrahman Pesawaran. Ini juga kita akan lepaskan satwa ini ke Tahura, tetapi di desa Hurun, Hurun, Tahura, Jokeng. Kita akan lepaskan ke sana, mudah-mudahan satwa yang kita relaks cepat ini artinya itu menghindari tingkat kematian dan stress. Pada kasus ini, dua orang pelaku penyelundupan ditangkap dan ditahan di polda Lampung. Tersangka bernama Suwandi sebagai pemilik burung dan Rahman sebagai pengemudi mobil. Keduanya warga Pekanbaru, Riau. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam lima tahun penjara. Robi Laste, melaporkan dari Bandar Lampung. 363 penjahat jalanan telah ditangkap Polres Tulang Bawang dari bulan Januari hingga awal September 2021. Mereka terlibat kasus bagel motor, pencurian motor, pencuri rubah kosong, perampokan dan penjabretan. Dari para tersangka, polisi menyita belasan pucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, senjata tajam dan ponsel. Sebagian tersangka kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Menggala Tulang Bawang. 27 tersangka masih ditahan di Polres Tulang Bawang dan satu tersangka bernama Sahmin, warga kampung Gajah Mati Oki Sumatera Selatan, ditembak mati pada pekan kemarin. Salah satu tersangka pada minggu kemarin karena melakukan perlawanan pada saat tim TKK melakukan pengejaran, sehingga terpaksa yang bersangkutan diambil tindakan tegas. Selain kasus kriminalitas, kasus peredaran narkoba di Kabupaten Tulang Bawang juga masih tinggi. Sejak Januari lalu hingga Senin siang kemarin, Polres Tulang Bawang menangkap 83 tersangka. Sebagian besar tersangka merupakan bandar narkoba. Untuk tersangka pengguna narkoba yang ditangkap juga berasal dari berbagai kalangan. Ada yang PNS, kepala desa, wanita dan anak-anak. Kapolres Tulang Bawang berpesan kepada masyarakat agar tidak takut melaporkan ke polisi jika melihat ada kejahatan di lingkungannya. Polisi berjanji akan menindak tegas para penjahat jalanan untuk menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana menanggapi tindakan pengeroyokan terhadap warga di dua instansi, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdup Capil dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung. Wali Kota sangat menyayangkan pengeroyokan yang dilakukan sejumlah oknum pegawai dan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti terlibat. Oknum yang berstatus honorer akan diberhentikan, sedangkan yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan dimutasi sesuai aturan kepegawaian. Inspektorat telah memeriksa sejumlah oknum pengeroyok di dua instansi tersebut. Pihaknya juga menyerahkan perkara tersebut ke kepolisian. Ini lagi, kita lagi milikan dan juga sudah dipiksa oleh inspektorat. Dan nanti kalau memang ini terbukti, ya kita akan memberikan sanksi kepada mereka. Kan tugas dari kita, pemerintah adalah memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan tugas kita memang tidak pernah berhenti, harus menghimbau. Kalau memang dia honor, kita berhentikan. Kalau misalnya dia PNS, ya kita bikin sanksi. Pengeroyokan di Disduk Capil terjadi pada Kamis lalu dan melibatkan empat oknum pegawai. Sementara di BPBD terjadi pada Sabtu lalu dan melibatkan belasan petugas BPBD. Para pegawai yang dilaporkan ke polisi oleh korbannya telah diperiksa di Polresta Bandar Lampung. Dari dua kasus tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Senin pagi memulai sekolah tatap muka. Sekolah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti tempat duduk berjarak dan memakai masker. Bupati Tulang Bawang Winarti menijau pelaksanaan pembelajaran tatap muka, salah satunya di SMP Negeri 1 Banjar Agung. Ibu Bupati pesan sekolah yang pintar. Hari ini semuanya ditulang bawang tatap muka. Winarti mengingatkan guru dan pelajar agar tidak mengabaikan protokol kesehatan. Bagi pelajar, diminta membawa bekal peralatan belajar dan makanan masing-masing dari rumah. Rata-rata 50% dan mereka ada yang disip, ada yang mainnya seminggu 3 kali, ada yang pagi sampai disip dengan sore. Ini salah satu mekanisme yang mereka sepakati di masing-masing sekolahan. Ada juga yang diselingin dengan virtual. Nah inilah salah satu yang kita langsung lihat, ternyata anak-anak semuanya pengen masuk sekolah. Para pelajar juga mengaku senang akhirnya bisa bersekolah tatap muka. Sebab selama belajar daring mereka mengaku kesulitan mengikuti pelajaran. Belajar daring itu enggak enak gitu. Lebih enak belajar luring. Karena jika belajar luring, lebih banyak mendapatkan penjelasan dibandingkan belajar daring. Selama masa percobaan belajar tatap muka, sekolah menerapkan jadwal dua sesi, supaya dalam sehari satu kelas hanya terisi setengah dari jumlah murid. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Itu kedengaran. Jadi, terutama ini yang badan, yang perempuan. Masker di depan, jangan tukaran masker.